Pemirsa duka bagi warga Mamasa, Sulawesi Barat belum berakhir. Pasca gempa bumi yang terus mengguncang selama sepekan terakhir, kali ini bencana longsor menimbun 8 rumah warga di Mamasa. Bencana longsor ini terjadi di dua dusun di desa Arale Timur, kecamatan Buntu, Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sebanyak 8 rumah warga dilaporkan tertimbun longsor. Material longsor yang terdiri dari bebatuan dan batang pohon besar menyulitkan proses evakuasi. Di lokasi kejadian belum ada alat berat karena lokasi sulit dijangkau oleh kendaraan. Kepala Bidang Kedaruratan BPPD Mamasa, Pasamboan Pangloli, mengatakan untuk mengantisipasi longsor susulan, warga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Pihaknya juga telah menyerahkan bantuan logistik berupa beras dan kebutuhan makanan lainnya. Sementara itu di ruas jalan provinsi di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, longsor terjadi di sejumlah titik. Material tanah dan batu bekas longsoran tebing masih terlihat menumpuk di tepi badan jalan, pasca dipersihkan oleh Badan Penanggulangan Penjana Daerah Kabupaten Pakpak Barat. Pengendara dihimbau agar lebih waspada jika melintas di jalur ini, khususnya pada saat hujan turun. selamat menikmati. PEMBICARA 3 PEMBICARA 4